Apa pendidikan yang berkualitas? Sangat disayangkan ketika ke sana buku juga belum ada banyak, terus alat tulis juga susah, terus bahkan sekolah pun juga belum banyak di sana. Selain itu juga bukan hanya sekolahnya saja, kita harus melihat dari SDM guru-gurunya itu. Banyak sekali guru-guru yang masih belum memiliki wawasan untuk mengajar, jadi itu juga menjadi keterbatasan di sana. Bukan hanya finansial dan ekonomi saja, tapi dengan fasilitasnya juga tidak ada. Dan kalau untuk diskriminasi sendiri, ya mungkin banyak sekali yang aku lihat akhirnya ujung-ujungnya di rumah saja. Karena kembali lagi mereka memprioritaskan anak laki-laki mereka untuk bersekolah untuk masa depannya. Harapan aku untuk anak-anak perempuan di Indonesia agar mereka mendapatkan kesempatan dan juga perlakuan yang sama dengan anak-anak laki-laki. Dan selain itu juga mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, untuk mengejar mimpi mereka, untuk berani beropini, berani berbicara, dan juga menjadi dirinya sendiri yang terbaik, versi yang terbaik gitu ya. Dan selain itu juga aku ingin melihat lebih banyak lagi anak-anak perempuan yang memimpin dan berkarya untuk bangsa Indonesia gitu. Yuk bersama-sama kita memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan untuk berkembang dan bertumbuh sesuai usia mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan seutuhnya. Nah salah satu caranya dengan menjadi sponsor anak melalui program Sponsor A Girl dari Wahana Visi Indonesia. I'm Chelsea Islan and I am sponsoring a girl and I want you to sponsor a girl too.